Balik lagi ke Talk & Stock Setelah 2000 subscriber, kita akhirnya bisa manggil host baru Wey, oke, thank you banget untuk yang udah subscribe channel ini Terus dukung, apa namanya? Channel ini biar... Gak share juga Iya, jadi biar kita makin kreatif Makin semangat, ngeliat AdSense Iya, sebentar Ini kan segment Talk & Stock ya kan? Biasanya kita berdua nih Ada Iyo, ada... Ada Lo sama Wey Sekarang kan ganang ketiga nih Aduh, kayaknya kita dikandung sama Martin Gak, tapi yang mau kita wawancara nih Gak rasa... Lu... 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 Lu, Lu, Lu... Lu, Lu, Lu Oke, jadi... Kita gak mau wawancara dia Terus, hari ini bintang tamunya... Jangan bilang tangguh deh Hari ini temen kita yang mau dateng Spesial Keluar gak? Gila Gue direkling Susah Oh boleh deh coba jadiin yang gue Next out Iya lu mau ngomong apa? Eh ngomong istri gue ya Ya pokoknya sepasang Burung dapur Yang menginspirasi juga Buat anak-anak muda jaman sekarang Karena Relationship itu gak Harus jadi beban Kalau sepasang itu cewek cowok itu? Cowok sama cowok boleh Cewek boleh Gak masalah Coba kita Langsung panggil aja kali ya Kalau gak ada orang disini SMS dulu aja Susah Panggilnya susah loh jauh itu Ya kita panggil aja Eh lu kerja Lu gue kontrak buat manggil bintang tamu Guys 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 Kan teman dekat Akhirnya mampir kesini Halo Ini dia Ini gak berdekar jomblo disini Jomblo disini dong Baru-baru udah dibuka Justru karena bayi mau udah nikah Jadi presiden jomblo Indonesia sekarang Oh iya bener 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 Boleh boleh juga tuh Oke kita udah kedatangan sama Siapa Dari mana dulu Hai Halo aku Cahaya Dewi panggilannya Aya Sekarang Kamu siapa? Di sebelah kiri ada Ipul Wah itu dia Oke Oke Sebelum kita Banyak tajet-tanya Oke Sekarang saat masuk Segment Talk Ini pikiran yang ini soalnya Gimana di google ya Enak Gampang Gampang Berarti senak ya Poker di asal ini Poker di asal ini Kayak kita dong Kita poker di asal rambutan Apa juga Oke Jadi langsung kita tanya-tanya nih Penasaran nih Soalnya kan Sepasang Sepasang Apa sih disebutnya apa sih Aduh gimana ya kalau udah Sepasang merpati Apa Couple goals Couple goals Apa tuh Gak tau sih Kalian banyak di instagram Hashtagnya kayak gitu kan tuh Jadi itu Semua berhubungan itu Gak bisa tau deh Semua berhubungan itu Semua berhubungan itu Jangan dipaksa Udah jangan dipaksa Kita skip aja langsung Kita tanyain aja Langsung aja Oke oke Dekat itu udah Ya boleh Bisa diceritain Siapa dulu nih Makin dulu Makin dulu aja ya Oke Jadi gini Bukan dong Jadi awal kenal dimana? Sama martin Sama martin Sama martin Di rumahnya ayah Oh Kebetulan dia Sebelumnya apa? Kebetulan dia waktu itu Bukan pak bu Bukan Waktu itu kalau gak salah Mau buat ngambil undangan ya Iya Waduh Kita dateng Itu sih kita dateng Kayaknya pernah inget gitu ya Iya Cerita itu Apa? Boxer Tragedy Boxer Apa? 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 Uangnya udah dibayar? Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oke kalau dulu Gue mau tanya dulu nih Asalan dari Anya nih ya Ayah Ayah apa Anya nih? Ayah 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 Oke dari Ayah Kesibukannya sekarang ngapainya? Aku kesibukannya masih kerja Masih beberapa kali syuting lah Episode-episode Episode 1,2 Terus sekarang juga nge-vlog Baik sama suami Tapi Ehm Gimana? Gagawa Gagawa Itu sih nyalah gitu Ini orang ketiga Kan kalau gak ada dia kan lebih Sama suami gitu Iya Dia bingung Itu tugasnya gue disini Itu tugasnya gue disini Itu memang Adanya dia disini untuk seperti itu Jadi orang ketiga Nah Coba di lanjut Jadi aku Sekarang sibuk nge-vlog juga Ya Sibuk ya? Youtube Ya lumayan lah Sibuk makan tiap hari Bikin aja vlog Kontennya apa? Kontennya tentang makanan Karena kita suka makan Wah aduh Boleh dong Kadangnya bikin konten cover-coveran gitu Cover apa nih? Cover Buku Buku hari Untuk saat ini sih Kita lebih Kliang makanan aja dulu Emang karena Kalau Makanan itu kan tiap hari Kita bisa bikin konten Karena kan sehari aja Makan tiga kali Yaudah bikin-bikin Bikin-bikin Mana yang bagus Kita yang tiga kali loh Ya Tiga kali Sama nih dia nih Tuhan Terus biasanya kan Cewet identiknya Sekarang kontennya Apa? Make up Ada Ada yang Aku mau di make uping Aku jujur ya Aku gak kepengen makeup Karena memang sebenernya jarang banget makeup Kalau sehari-hari Martin tau lah Aku dulu juga Ini asistennya nih Ini asistennya nih Oh iya iya Mereka partnernya aja Mereka partnernya aja Gue Pantesan Tapi sebelum tau dia jadi HFT itu dulu juga Sempet Bisa nyanyi Wow Dulu dia gitarisnya Nah bisa nyanyi Bisa nyanyi Bisa nyanyi Bisa nyanyi Bisa nyanyi Dari dulu jomblo Mas jomblo lagi Mas ngapain sih Mas ngapain sih Ceritanya nyanyi lu Marah lu Aku itu sedang Sedang Apa namanya Menganalisis Menganalisis Seberapa dekatin lu Gak Band Bandnya ini dulu Kira-kira Oke apa Pecah Oh gini Eh bagusnya ini nih Maksudnya bagusnya ini Yalah 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 Caranya Ini gitarisnya Jokokalis Terus tiba-tiba Pecah Pecah Karena saya memilih Untuk solo Nah Itu Padahal masih enak kan Jogja Iya Banyak tempat ini Beber tempat Jogja kan Woh Wohong Jogja Oh iya Tapi boleh sedikit dong Apa namanya Nyanyi Aduh gue lupa Udah lama banget kan Gak nyanyi Semenjak Semenjak nikah itu Memang Gak nyanyi Gak nyanyi ya sayang ya Jadi Sayang Gak nyanyi Gak nyanyi Mega-mega bisa Gak nyanyi Gak nyanyi Gak nyanyi Gak nyanyi Gak nyanyi Semenjak Gak nyanyi Bakser Udah deh! Ah, gitu ya. Apa dia? Dia merasa sih. Padahal kita ngomongin orang lain. Menusuk. Eh, mau? Oh, udah, udah. Skipang, skipang. Oke, udah, udah. Tadi kan nyanyi sama Alec, Cacibir, kan? Boleh diperomoin dong Youtube channelnya. Oh iya, buat kalian jangan lupa intip dan subscribe Youtube channel aku sama suami aku, ayah spasi ipul, ayah ipul. Tolong ditulis ya. Ini di sini nih. Instagramnya ncahayadewi306 Terus? Aku. Iya, akhirnya ngomong juga loh. Instagram boleh dong. Instagram gue ipul bari underscore. Nah, nanti dia bakalan tau tuh siapakah dia. Gak usang Youtube kan kita mau nanya nih sekarang nih. Kan ayah udah. Oh boleh, ayah udah. Kita langsung nari ke... Gua dulu dong. Orang ketiga. Masa yang itu. Masa yang itu. Langsung aja kita mau kenal lebih deket sama pasangannya ayah. Mas ipul. Sibuk ya, sibuk ya. Aktifitas hari ini. Sebagai suami dari Cahaya Dewi. Sehari-hari. Ya iya. Gimana sih? Gimana sih? Udah pernah jadi suami belum? Itu dia. Suami itu sibuk loh. Tiga kali ini. Tiga-tiga ini belum. Sibuk jadi suami. Sibuk jadi suami. Terus... Oh, jadi nge-vlog aja partner nge-vlog. Iya. Lebih tepatnya... Bukan... Iya, partner. Cuman lebih banyak muncul memang dia. Karena... Apa namanya... Kita-kita jangan berdua aja. Enggak. Jadi ini kan makanan ya? Iya. Nge-vlog makanan, nge-review makanan gitu ya kan? Iya. Nah, ini di... Makan Diki. Makan Diki. Kalo misalnya... Hahaha. Iya, iya, iya. Hampir seperti itu. Wah, gak seperti itu. Sebelumnya dia dapet sisa biasanya. Oh. Ah, saya review semua ya kan? Review semua. Udah. Makan kadang-kadang itu... Cuman dia yang kelihatan makanannya, makananku ya. Iya. Sendiri aja. Iya, iya. Waduh. Enak juga tuh. Tapi boleh dong, kapan-kapan. Ayo. 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 Makanan bareng-bareng. Iya. Seru tuh. Itu dong, apa? Stick yang di itu tuh. Stick ya? Maksudnya stick ya? Maksudnya stick ya? Iya. Yang dimana? Di Turki. Oh. Bapak. Yang gini loh. Bye-bye. Bye-bye. Iya, iya. Iya, iya. Yang itu tuh. Iya, iya, iya. Paham, paham. Tapi tunggu, kayaknya mau bikin itu tadi udah bisik-bisik soalnya. Oke. Mau review stick yang ada di sana tuh. Amin. Biasanya kalian kalau review pemakan gitu minta izin gak sih sama orang? Enggak. Selama ini sih. Hahaha. Harus izin gitu. Setahu gue sih, enggak juga. Iya. Lu. Yang penting sih gak mengganggu pengunjung yang lain. Yang teriak-teriak gitu. Atau lari-larian, pejer-pejeran gitu. Tapi takutnya kan, kayak yang punya restorannya atau gimana. Ini ada apa nih? Kamera-kamera seperti itu. Trapet banget gitu. Jangan. Trapet banget. Gitu gak. Selamanya mau bekerja amat. Kayaknya tegang mod. Kayaknya tegang mod. Ada apa sih? Gara-gara di senggol box. Harusnya jangan. Ngomong-ngom, boxer gue kemana ya? I. Kalau ada yang nonton, waduh. Waduh, bahaya. Gak lah. Oke, dikenal sebagai Ibu Bahri juga selain suaminya ayah. Teman kita juga adalah seorang pemain musik Nah musiknya sih itu aja itu Dia kan yang nonton banyak musisi juga nih Musisi juga sih rata-rata di Alhamdulillah Musisi-musisi baru Musisi-musisi apa sih yang suka Oh pengamat banyak banget pengamat musik Orang hampir diukain Pengamat pengamat penghujan Tapi saya sabar Iya jadi kita harus sih menerima Tapi jadinya juga ada yang udah kenal juga Gak asing liat sosok ya dong Iya kan Coba diperjelasin Di ekspare lagi Apa itu? Saya? Oh mati dong Ya apa namanya? Kebetulan juga Bukan kebetulan sih Dari saya masih sekolah saya sudah liat 18 tahun Gak bisa dibutin kebetulan Iya gak sih? Udah nyemplung Udah nyemplung Aku juga masih masih aktif ya Di The Rain Wah itu dia tuh Di The Rain sebagai? Sebagai pemain bass Drama, gitar, gitar, vokal, bass nih Wah jadi nih kita bikin abis-abis Jadi udah gue lagi dong Iya Oh iya iya Gubet lagi Yang gila lagi dia Kek review makanan aja Oke Buker dong Duh bisa yang di watch boxernya Gimana maling Iya Gak konsen ya Tapi dia perbayang Gak seolah gue tau Gak seolah gue tau sih Kayak itu story-nya yang tau hanya ya Banyak kita bergabung Waduh Bergabung sama The Rain udah dari awal itu tuh? Dari awal Dari awal 18 tahun 18 tahun Dulu jaman masih pakai telang merah Eh biru deh, putih biru Mas yang main lagunya nih Iya Gisama tuh Waaah Emang gila Berarti Sama dong ya Gak terlalu jauh Gak jauh banget dong kita ya Sekarang 10-15 tahun Gak jauh ya Gak jauh lah Gak jauh lah Kita bahas sedikit lagi kali ya Sedikit lagi Sedikit nih Sekarang sama The Rain ada project baru? Gak ada apa lagi single? Iya Kita lagi produksi single baru Insya Allah sih Nanti di awal Ramadan Kita akan rilis Jadi sekarang lagi persiapan Minggu depan kita bikin klip Ya Doakan Mudah-mudahan semuanya Amin Amin Dan satu lagi nih Kita Kita tuh sudah Sejak 2013 Jadi udah sekitar 6 tahun ya 6 tahun Kita tuh jalan sendiri Memang gini Jadi Semoga kita harus berhasil FDI ini FDI ini Terakhir ya terakhir tuh Barang itu itu sama NRK Ambil Ya itu 2013 Itu udah Awal Awal kita jalan sendiri Wah Apa itu Tertanya apa? Judulnya Terlatih 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 ya Dengan Terlatih Ini kan udah mau Ramadan nih Ada pencana bikin Religi gitu Lah Allah Kurang minum Kurang minum Kalian terus ya Kita memang Mungkin yang lain aja Kita main bikin Tentang kita main bikin Tentang kita main bikin Tentang kita Tentang kita Gue tau sih anak kedua Kenapa dia gak mau Gue udah tau Gak usah dibahas Gak usah dibahas Gak kenal Gak kenal Gak kenal Tapi nih balik lagi Aya nih Aya Ini bukannya si Aya ya E-Dane 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 O-Gi Ya Allah Dia yang dapet dia Lupa Makanya pengalian Gak gak Karena aku tuh Biasanya Jangan lupa Jangan lupa Dan itu ada E-Dane Jadi setiap ada E-Dane manggung Itu jaman dulu ya sayang Oh berarti fans banget ya Fans banget sama E-Dane Terutama Ed Syahrani Jadi setiap manggung itu Pasti selalu dateng Dan disitu tuh saat Sebelum Kalo gak salah Sebelum E-Dane Itu ya Ada gigi dulu Dan yaudah layar nonton dulu Tapi sih sebenernya Sebenernya aku Aku pribadi Kesana ya buat E-Dane Makanya Kayak waktu pas Java Rockinland itu Ya memang Khusus Khusus Sang perempuan-perempuan Yaa Ya jadi gitu Jadi Jadi Tunggu Masih benernya mancing Maksudnya Maksudnya Kayaknya Apa namanya Kurang Agresif Emang dia Membagi Agresif Maksudnya Sebenernya mancing Karena aku tau banget Ketar arahnya kemana Om Nanti ya Iya Jadi gitu Jadi lagi di sengit dulu Ngelihat Youtube Ada ikutan Orfinan Lagi ngeliat gigi Ternyata di Kerumunan Pengunjung Penonton Iya Ternyata debus ya Gimana Allah debus Gitu Ternyata di Penunjungan Cenggir Ura-mura Masalah ya Kalo cewek kan Kalo lagi ngumpul Rame-rame Nonton konser Seru Bener Tapi kan Tapi dulu Sebelum nikah Sukanya sama band rock ya Iya Sukanya E-Dane Tapi kakak Kakak harus band rock juga Aku suka Silon 7 Bahkan waktu itu tuh Kenapa aku bisa nikah sama dia Bisa deket sama dia Iya Oh ini baru nih Ada Ada hubungannya sama Silon 7 Terus Saksinya juga salah satunya Salah satu Eros ya Aku nikah itu aku minta Aku pengen saksinya kalo nikah itu Salah satu personen Silon 7 Gitu Nah sekarang Deketnya gimana tuh Kok bisa deket Jadi waktu itu Aku ceritanya ngefans banget kan Sama Eros Pokoknya sama si Lone 7 lah Dan kebetulan dia deket banget sama-sama band Jogja Ini biasalah cowok modus-modus Oh gitu Mungkin gitu Eh tolong suka band atau apa Kasih tau deh yang ngga gue ntar gue coba cari kontak Yang gue suka Bisa nikah bro Berhasil men Berhasil Karena lu sekarang Buahin bunga udah Udah biasa Udah biasa Siap Oh boleh dong Tipsnya boleh dong Pokoknya dia jaka aja dulu apa yang dia suka Iya Kayak misalnya beberapa kali nonton konser Tapi kalian harus suka juga gitu Jangan Jangan misalnya dia suka band gini Terus Harus cuma buat ah buat ini aja Menengin dia gitu Enggak juga harus Harus suka juga Nah kalo misalnya dua-dua suka Pasti enak tuh nonton Iya Nyambung Nyambung Iya sampe Aku sampe yang terharunya tuh Waktu itu dia sempet Ngajak aku ke backstage ya Ke backstage ketemu langsung Enggak Ke backstage di Silon 7 Terus yang kerennya lagi Dia beliin aku Album satu sampe album terakhirnya Soul on 7 Dan itu ditandatanganin Sama semua personilnya Dan ada kata-kata Lagi lagi Wuuuuhu Cinta loh Gila lu Tini Mantis banget kan Itu sebenernya nih Memanfaatkan teman kalau gitu Oh iya Sebetulnya mereka teman Bener Buat orang lain mereka ini kebetulan temen saya ada yang sepederain nih temen cewek ada kita memanfaatkan tapi jangan di modus oh engga, maksudnya kalo minta bajuan gitu ya kan selamat dua dua bahagia, ayo aja asik terus itu berapa lama tuh? dari pembakatan nanti bisa kita sahabatan ya, tadinya sahabatan curhat bareng lama-lama jadi terbiasa dan nyaman kok sehari gak ketemu, aneh ya ayo ya, selamat datang kita sahabatan ngobrol terus kan Sri Curhat nyaman-nyaman setiap dia tidak tidur di kasur yang sama aku tuh kalo dia bilang, aku tepon namanya dia terima kasih terus berapa lama untuk buat tentuin wah kayaknya ini bonita sama dia nih mas Ipul karena sekarang kan, jaman sekarang anak-anak muda tuh lagi ragu-ragu gitu kebanyakan nonton sinetron iya saya kalo nunggunya susah nanti ada season 1, 2, 3 gak kelak-kelak kalo ada geja, nunggunya lama kalo mas Ipul itu mas Ipul itu mas Ipul itu dia pendekatan-pendekatan tapi sebenernya tuh diem-diem menghanyutkan jadi dia langsung ke mamah aku langsung tepat sasarannya tuh langsung ke mamah aku, kakak aku langsung dan langsung mintanya kan pertama kali langsung ke mamah kan tapi tuh laki-laki itu men gitu kalo gue diajakin aku gak mau anaknya dia juga deketin mamahnya kelupaan mamahnya gitu sering gitu sering giru dia bukan mamahnya, gue aja yang digetin tuh tips 2 yang deketin anak jadi udah gak ada drama-drama gak disetujuin sama orang tua kalo justru orangtuaku justru mamahku tuh yang itu Ipul baik banget itu Ipul itu Ipul baik banget ini kenapa nyokap gue begini ya, ngepen-begini tips tuh modal juga ya ya iyalah gak perlu yang beri nama aku kalo ke rumah dia tuh ya martabak lah maksudnya wajib sih kalo ke malem abis mati itu mau bawa apa? masa kita bawa ini lontok sayur kayaknya bisa juga kenawan tadi pagi diantir aku ke main ke rumahnya ya dulu juga naik apa aja gitu naik motor ya naik angkot kadang jalan kaki dari depan jalan kaki gak juga sih jalan kaki jalan kaki mungkin dari jalan besar iya tapi kalo jalan kaki dari jalan besar tapi kalo jalan kaki dari jalan besar gak segisihnya juga aku tapi pengorbanannya ada karena kan dari kemaren kita pembahasannya banyak yang patah hati ya di channel kita ya iya, alat hati patah hati itu harus dinikmatin loh nah kenapa saya tapi ada yang gak dinikmatin eh gua gak gitu jadi tapi kalo lagi seneng tuh pasangannya gila ada masalah lu dimana ada tuh ketamanya paling kenceng tuh acu jangan ditemani itu temen apa beberpola tapi itu namanya namanya temen kan begitu susah seneng bersama gitu maksudnya kalo susah bersama yang lain susah bersama kita susah seneng bersama gak apa-apa apa siapa itu? terus gimana akhirnya udah, saya orang yang menikmati itu udah kelar, bukan ada dia tapi saya orang yang menikmati bener, harus menikmati patah hati kan kayak lagunya single itu terlambat patah hati itu gimana bikin? gimana bikin lagu patah hati iya Allah udah 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 gua juga udah lupa gua udah lupa udah jadi inget-inget oh boy jangan buka hatinya kayaknya lu buka homescreen juga gak nanti oke seru kan namun kita kali ini tuh memang unik uniknya jadi seru-seru aja tuh gimana sekarang? siapa? yang ini? itu kan baru dibahas itu udah ya udah deh ganti deh kita aja hostnya udah sama laki-laki lain iya Allah dibahas lagi cowok mah menang milih kita mah bebas milih si A, si B, si C ini gua suka ada yang dukung akhirnya ini kemarin saya dibully ini sama dua orang jangan takut itu makanya cowok itu selalu menang milih tapi cewek menang nolak ya Allah don lagi gua tapi gua boleh milih si A si A itu boleh nolak ya kan? ada kata-kata baru lagi dan itu wajar tapi emang itu benar makanya jangan menyerah kamu boleh pilih siapapun saya mau ini saya mau ini tapi ya kalo ditolak ya gapapa juga dinikmatin aja yang kedua tuh ngacar hihihi lu dalam banget kayak emang bahas halusnya aja bahas halusnya tadi oh ee ah iya kasarnya setelah itu hahah terimakasih ya jaduh udah lewat aja 4 tahun ini kan udah sehari doang sisanya mah ngerana hihihi oke udah sibuk itu aja terus dielahin siapin single nanti pas puasa ya? Tapi bukan religi? Bukan Bukan, sukses gitu Amin Ya, gimana sih Terus dari proyeknya? Selalu nyari spot-spot makan yang menarik gitu Maksudnya yang menarik itu gak harus mahal sih sebenernya Yang penting itu enak sama tempatnya itu memang Gue mau rekomen begitu, ada baso padi enak banget Dimana? Kita ketahun Nina Ayah tau, Ayah tau Arun Nina tau lu ya? Yang ke tempatnya Zia dulu ya Enak ya? Enak ya Dapat lagi tutup Dua bulan dia sekarang tutup Sekarang lagi tutup, udah malem juga kan Oke, kita coba ya Kita review Maksudnya dari daerah Jakarta aja atau? Enggak sih, belum Kemana? Paling jauh kemana? Malaysia Gimana sih makanan Malaysia? Sebenernya makanan Malaysia ya? Makanan Melayu sih Kebanyakan makanan Nyanyi dia Melayu gitu Waduh gila Beran sih? Waduh gila Masakan Melayu itu gimana sih? Masakan Melayu, maksudnya etnis Melayu Jadi Baju beda Ya, Melayu sama India Banyak 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 Untuk Harga? Kalau di Kuala Lumpur Itu memang Kalau dibandingin sama Jakarta ya Mungkin harganya sama Sama Tapi kualitasnya bisa dua kali lipat Wow Kalau kenyang itu gak nanggung gitu Jadi Nampol-nampol beneran Nah makanya yang mau nonton Jangan lupa Intip channel Youtubenya Ayah Ipul Disitu ada tuh Makanan-makanan Malaysia Gue udah sering liat Terus Bawannya jadi lapar terus Tapi dari satu video itu ada yang udah datangin belum? Lewat doang sih Tapi dia masih gak yakin Ini kayak ayah Tempat Ayah review makanan nih Gitu kan sih Dia mungkin masih belum yakin Apakah ini tempat yang tepat untuk gue Waduh Dramatisira Apakah dia wanita yang tepat? Gitu Gitu sih Gitu sih Gitu sih Makanan Ayah Gue tau juga Dia mempunyai sebuah Clothing nih Bisnis-clothing Bisnis juga Clothing Di Clothing Star Subrom lagi Lagi Istirahat di cerita Karena memang udah gak ada yang urus kan Boutique Boutique yang paling online sih Gitu Toko online-nya gak ada? Belom Belom ada ya Insya Allah kita lagi nyari-nyari juga Doain episode Tapi sekarang Online Lebih gampang lah Untungnya lebih gampang Anak men juga gak ada yang di panggung jarang Di Youtube Waduh Nyinggung sape Oh Jauh 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 Anak gue jarang manggung Sekarang gue tanya sama lu Kita manggung terakhir kapan? Enggak Enggak Lupa kan Sangking papanya Gue lupa iya beneran Oh gitu? Iya 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 Tapi menghasilkan Iya Lagi orang-orang lebih seneng ngeliat kita ngomong dua Aduh Aduh Jalan hidup kan masing-masing Kita pengennya ini ngelakuin ini Ternyata diarahinnya ke sana Iya kan? Jadi gak ada yang pernah tau Aku jadi serius Iya Sampai ya Beneran 10 tahun lu baru tadi deh Kenapa? Sekarang lu host gitu loh Boxer tuh Gue udah lupa Tapi itu epic banget cerita boxer Eh kapan-kapan kita masih rame-rame yuk Itu yang masalah boxer lu Tapi kita berlima lagi Cek ya Cek ya Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Asli itu epic banget Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Udah Udah kita tanya tadi ayah sibuk apa Terus kita Berjalan juga dari awal kan Terus kita udah ngomong panjang lebar juga Nah panjang lebar sih cuma Bikit-bikitnya cuma Panjang lebar Panjang lebar Tapi kalo mau tau mah gampang Kita harus di google aja Tentang mas Ipul mah Banyak deh banyak informasinya Ya nama Ipul juga banyak kok Iya iya juga sih Bang Ipul angatul lagi tau kan Ya pokoknya Nah lanjutnya udah ya Lanjutnya Oke Ini kita udah habisin aja Segment talk kita udah kita habisin ya Ini yang paling ditunggu-tunggu nih Yang sama viewers- viewers kita Apa? Segment stalking Ya nih kita sekarang udah di segmen stalking Oke Yang emang kalian tunggu-tunggu Yang emang kalian seneng banget nih Di segmen talk and stalk Pasti segmen stalkingnya Oke Fuh banget tuh kayaknya Ngacak-ngacak Ngacak-ngacakin orang Ngacak-ngacakin orang Eh selalu kita lanjutin nih Ini boleh diminum kok Ini boleh diminum kok Ini boleh diminum kok Ini bukan panjang aneh kok Silahkan 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 Ini kayaknya tegang ya stalkingnya Oh Soalnya Wah Pokoknya capek deh Ini segmen paling capek deh Enggak abu sih Enggak abu sih Wuhuu Tuh Enggak abu ya Enggak abu ya Setelah ada Martin Enggak abu Enggak abu Enggak abu Enggak abu Enggak abu Enggak abu Ini kan segmen stalking Udah jelas ya Kita harus mulai dari cowoknya dulu Biasanya Kalau cowok kan bawaannya lebih simple Biasanya Biasanya Tapi kita gak tau juga Biasanya jadi Masi cool bawa apa Saya cuma bawa diri Iya Hahaha Enggak abu Oke terima kasih Iya Asal kita mulai aja Ini kita stalking mas di cool dulu Coba mas Apa yang dibawa nih Bawang Bawang Barang belanjaan ini Wah Ada toge Ada cambe Enggak abu Ini isinya duit kecil Gak abu Gak abu Gak abu Harus Soalnya biasanya Kalau ini Kalau mau parkir gitu Jadi emang nyantai Eh parkir Daripada selalu Eh parkir ya Siapin aja Iya Bener juga sih Pengawangnya juga gini Kalau pacaran kan Yang 2000 dong Iya Makanya saya diputusin 200 Wah Yang penting Yang penting Wow Eh lanjut yuk Lanjut yuk Ya lanjut yuk Penergiannya sih Biasa ya Compef Wah Compef juga Compef Dan daripada deti Saya merampok Wah Jom kok scp Merampok Dompet stellt Saya seharus Army Teman dan dompet L Mommy Cuma answers Gak seharian nih gitu ya Gitu kan ada bawa cowok, bawa parkung Iya iya biasanya tuh gak ada tuh Bawa si penan Di mobil Ya ditaruh di mobil aja Pokoknya segini kecil-kecil nih alah Ventilan kecil-kecilnya Aku kan bawa artis ya Semprot-semprot Bawa cucok ya Cucok ya Masuk basah Karet Jepang Ada kan Aris Ada kan Bawa boxer Aduh Apa lagi Yang lain buat ganti Udah Mas Sipul cuma bawa itu doang Jadi Dompet uang cash sama Fab Udah daily banget nih Kita langsung aja lanjut ke Barang bawaannya ayat Aduh Cahaduh Kita liat ya Tadi bawa tas gendok ya kok Hansel Hansel Gimana tadi kan Gimana nih hatpon Wow Pasti tuh Dompet Tuh masih ada siswa-siswa Udah sisa-sisa Gini Gini perempnya Fab Oh gampang juga Iya pasangannya Barang bisa injilin juga nih keber-keperan Fabnya Enggak Sama persisalnya Sama persisnya Sama persisnya Identik Murpen ini harus bangat Kalau ada apa-apa Kan tinggal nyater Terus misalnya mendapatkan inspirasi apa Gitu kan Langsung Ayo, ayo, ayo Ayo, ayo Minta akan tahan Gila Gila Semua disiapin Kamu foto dong Ada imponenya Gada saya Gitu Gitu Tuh Ini si Manyun Gitu Lu barangnya gak sain Gitu Ini kalau kita pakai softland Oh Kaca Cuma dengan softland Lembuan lah ya Buat isi Si Manyun Nolong makilnya Terus ini permen Oh permennya sama kue Ini Apa ini Apa ini namanya Cewek apa nih Lipan stick Lipan stick Gincu Ya iya Udah itu aja ini doang, sehari-hari gue buat ini ya simpau sih ya kemarin juga ada yang cewe banyak nih bawa... apa namanya? banyak nih so deretan ya kan dia emang medikwi biniu gitu tapi, tapi... bisa aja kan barang bawaan aku, Martin, Andy, ada Z juga ya yang paling banyak banget barangnya itu soalnya kita mau pergi satu hari aja soalnya gue mau minta apa? pinjem ini ada tisu dong, tisu basah kalau tisu basah kenapa ada? ya udahlah ada pembersih tangan, ada pokoknya yang mau gue lengkap bedak, bedak, nyak tamut bukan punya gue itu, punya cewek gue mantan lo mantan, mantan lu masih cium sekarang? iya mau yang mana? iya akhirnya dimasukin jadi iklan oh iya iya kemarin udah makin pokoknya simpel banget sih aku gak mau yang repot-repot gak mau yang gimana-gimana gitu tapi emang kayak gitu enakan cewek kalau kita punya pasangan tuh gak ribet kita mau makan aja biasanya ya ampun, pasti segede gini karena gak punya mantan yang ribet gitu penaya kan simpel nih yang peralatannya lebih banyak dari ayah keribet, yang mantan keribet kalau mau salaman aja tangannya gitu itu belibet silap aja deh ngapain ngapain, gini doang kemarin daripada ada yang panten dulu aku gak mau pulang anjir pesawat oh iya kalau kita mau turun juga di pantun repot itu lu harus persiapan banyak gitu ya kalau gitu waduh, jadi gitu tadi ya emang masiku juga seleranya sih emang kan jodoh kan cerminan sendiri gitu, balik lagi oh gitu ya hidup itu harus dibuat simpel gak perlu orang bilang, wah hidup ini udah susah harus dibuat simpel, ya bener juga hidup ini apakah susah ya terganggu kita kalau kita bikin ribet pasti ribet pasti ribet makanya dibuat simpel aja itu gak ada kata-kata bijaknya enggak itu gak bijak tapi kita nih kalau ada yang lagi main kesini kita selalu minta itu kata-kata yang menginspirasi buat temen-temen yang nonton motivasi iyalah motivasi yang bisa dilakukan cuma kata-kata yang bisa ngebangun semangat aja tetap perkaryanya jauhin narkoban ya Allah, template gua gak waktu kalau gua anjir datang kemana-mana acara musik nih tetap perkaryanya jauhin narkoban ini gak main itu paling aman kayaknya kalau di sound monitor tulisannya udah gitu doang ya terus-terus karena jauhin narkoban cabu dari ayah ada gak? jangan menyerah dan jangan melupakan sejarah jas merah jas merah sama jangan lupa pandengin channel youtube-nya kita itu yang paling penting itu pokoknya subscribe juga channelnya ayah sama ipul itu kontennya menarik banget tapi ada niatan bikin konten lain selain sejauh ini sih kita fokus ke kuliner soalnya itu sekalian apa namanya jalan sekalian makan kita juga bisa makan kalian jalan mungkin kalau kayak ini ya kalau kita berdua gak akan pernah bisa bikin yang kayak begini karena ini kan butuh persiapan butuh waktu juga ya sementara kan kalau namanya makan ya kita jalan aja yuk diseng sambil lekang iya begitu jadi kapan-kapan ajak kita dong boleh nanti kita ajak apa-apa disini ya pak? jadi tempat makanan yang enak tempran anak hahaha itu goreng komen internet kalau itu makan aja kalau itu makan aja gak usah di video ini orang udah tau kita mau jelasin ah udah tau udah tau pasti yang disini lu makan telornya kan hahaha belum di upload itu jadi komen hahaha gimana tuh iya jadi mau gitu di upload komennya udah banyak banget hahaha terus gini deh gue minta satu tips buat kalian kan di pasangan muda ya kita hitung pasangan muda ya pasangan muda pak iya dong dia yang tua iya makanya kayaknya yang tua ya dia yang muda saya yang tua hahaha hierya milestone diantsi mawnya nikah eee tiga tahun eh gue dateng loh iya akhirnya dateng kalo kan gak dateng bereee bukan erak Jangan, jangan berupa lagi Nanti parah Gue ngalas gue kayak keling dulu Tapi banyak lagi gue minta tips Saat-saat ini buat kalian pasangan gani Terus kan kita kan banyak anak-anak galau yang nonton Tips-tipsnya lah, biar yakin sama pasangan Yang udah mau menentukan mau menikah juga gak Tapi kalian pasti pernah ribut dong Pasti Tapi emang menurut gue ya? Kayaknya romantis aja terus gitu Oh iya Kelas dong Tipsnya dari aku udah tau Susah lu nakutin ayah lu, nakutin ayah susah Iya Lu pernah coba emang? Pertahan Iya iya gitu bicara Gak malah juga gitu Gak masalah gitu ya Gak maksudnya sebagai temen, gue kan sama ayah sempet deket juga jadi temen Terus mulai pikirnya kita sama ayah tuh, ayah tuh rada Gak ajaib ya? Gak ajaib karena kayaknya lain gitu, sebagai cewek yang lain Sebenernya cewek yang lain Ya sedikit sih dulu Tapi pas udah kenal Kok lu jadi curang? Gila sih Gita? Gila komentasinya jadi iya Ini banyak banget sih anak-anak jalan yang suka komen Apalagi ini Segment yang kemarin dulu kan Tips-tipsnya dong Ini kan banyak juga nih yang udah 1800 Ada juga yang udah pacaran Terus banyak juga yang suka nge-DM nanyain Bang, gue udah pacaran berapa lama nih? Tapi gimana? Nah Dari kalian nih tips-tipsnya buat Kan udah nikah juga masih berkarya bareng kan? Sebenernya enakan begitu Gitu kan? Gak Gak berhenti Setelah nikah udah Ya hidup gak monoton juga Nah Itu sebenernya Hidup Apa namanya? Hidup itu Rasanya terlalu singkat Kalau kamu cuma melakukan satu hal dan Cuma gitu Ya ibaratnya sebagai istri doang kan Itu kan kurang enak gitu ya Jadi dia gak menonton kita kemana Kalau istri itu kan pasti Otomatis akan jadi teman Akan jadi sahabat kita Udah bukan orang lain Sudah gitu Kalau yang masih pacaran ya Pacaran lah sehat Maksudnya pacaran itu kan cuman bahasa bahwa kita lebih dekat dengan dia dibandingkan dengan orang lain Jadi selama itu bisa bikin kamu lebih baik Maka dia orang yang tepat Oh gitu Eh itu gitu sorry sorry Oh gitu sorry Gitu Tapi kalau kamu jadi tidak lebih baik dari yang kemarin Nah tuh bener Tuh yuk Tuh yuk Apapun kelasannya Itu bukan orang yang tepat Tuh Tapi Wih gini aja deh Pokoknya itu kata-katanya bagus banget deh Gue kutip ntar gue jadiin story gue Ya pokoknya gitu aja Tapi jangan nangis ya Bentar dong kalau kalian udah mati Kalau sekarang jangan Patahati tuh biasa hidup kok namanya gitu Eh gue nanti juga sih kan Kalau The Red tuh udah pikir sama lagu Patahati Itu kenapa sih kalau misalkan Eh gimana dapetin feelnya gitu Dapet banget Gue ada satu single yang dari dulu Yang zaman gue masih pacarnya Yang lama tuh yang 10 tahun Kayak bikin rumah tuh gue pacarnya Iya Gue suka lagunya yang Apa mau Bermain dengan abiku Itu nyampe banget pesannya Bener-bener yang emang Apa ya Gue dengerin lah kayak Lagi ngobrol berdua sama The Red nya gitu Nah pesannya sebenarnya gini Pesan positifnya adalah Dalam kondisi apapun Kamu itu selalu bisa Bisa menghasilkan sesuatu Jadi Bayangin aja Orang Orang yang sakit hati Buat kita jadi duit loh Iya banget Boleh dengar ya Iya gak? Kemarin makanya saya lagi patah hati Jadi duit kan Konten Terima kasih temen-temen Jangan pernah Maksudnya jangan Kondisi kita mungkin Sedang down Sedang down Tapi bukan berarti Dunia itu Selesai gitu Banyak hal Banyak hal bagus di luar sana Yang selalu menunggu kita Ini Nih gue udah minta Kita emang gak salah Eh Gue langsung Jadi banyak masukan Terakhir tadi Kata-kata yang terakhir itu Gue langsung Gue yakin Gue gak harus Iya Iya dong Aduh Gue ngapain lu Jangan nunggu pokoknya Tuh 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 Kalau aku menunggu Sama dia mungkin gak jadi Jangan nunggu Masih pulang terap terus Iya dong Karena dulu aku Cuek banget kan Nomor satu kita yang cowok Cuek Terus Orangnya agak-agak Yang kalau sama cowok itu Rada-rada Apa sih Apa sih Gak terlalu yang Karena dulu dunianya masih Ininya sendiri gitu ya Kayaknya Iya Kayak masih mau Cuma Gara-gara Sila On7 itu Terima kasih Sila On7 Sebenarnya kita gak akan Gak akan pernah Pernah tahu Sesuatu itu Kalau kita tidak lakukan Daripada kita menyesal Lebih baik kita tahu bahwa Oh ternyata memang bukan Ah Bener-bener Itu gue atunju Gue atunju banget Gue banget banget gue ini Mantap ya Ya Ngapain Daripada Pindu tadi Kita menyesalnya Cuma karena Gak kita lakukan Coba dulu aku Budini coba dulu Walaupun sakit yaudah Iya Walaupun sakit Walaupun sakit Gak terang ya Gak terang ya Gak terang ya Gak terang ya Pandunya kesini terus Ya pokoknya Emang ya Yang Yang butuh Yang ilman ya Gitu dong Gitu dong Gitu dong Gitu Ya gak salah kan Datang ini Pokoknya obralnya juga seru banget ya Gak terlalu Tegang-tegang banget Kan ada pandang orang yang Kalo udah suang istri Kayaknya ngomongnya gak bakal jauh dari kehidupan yang udah serius ya Gak juga mereka santai Bisa Apapun kita bisa omongin berdua Itu lebih asik Santai banget Jadi Yang aku Menurut aku Enak gitu Berumah tangga Tadinya kan aku pikir Wah berumah tangga banget stress Apa ternyata gak Mas Ibu itu enaknya bisa memposisikan diri sebagai sahabat Temen Kakak Ya semuanya lah Jadi Ketika aku lagi Posisinya lagi seperti apa Dia bisa menempatkan diri Gitu Jadinya yaudah Sweet banget ya Mas Ibu Gak emang Gak emang Kalo gue sih liat Kalo gue dari pandangan lainnya Kita kalo nyari pasangan yang lebih muda aja Karena bisa lebih muda aja Kalo kemuran lu gak mungkin ngerti Kali Lu gak bakal ngerti Mungkin itu sama Ya Allah Gak tapi yang kemarin juga gak seumuran Gitu Wah gini Tapi kadang kalo lagi pengen Eh menggila yuk Ayo yuk Menggila kemana gitu Jam 2 paginya kita jalan-jalan aja gitu Entah kemana gitu Aduh itu enak tuh Tapi emang seren gitu lah Ada komunikasi Ngapain Diem-diem-diem Tau-tau kan Aaaaah Gini-gini-gini Gini-gini 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 Gini siapaan sih Amin Gini-gini Asis Mantap Sudah ada? Kalo gue utang Ada Yeay Akhirnya Kamu yakin mau ngetahin sekarang? Ganti aja Nanti hilang lagi momster gue Aduh itu matang momster itu yang lu Pokoknya nih jadi panutan keuangan nih Kalian berdua Semoga mau ingin sejarah sekalian semua ya yang emang lu Banyakan galau tuh cuma gara-gara putus cinta Gara-gara dia punya pacar baru Ngapain? Rugi Rugi cuy Rugi banget Rugi Dia gak mikirin kita Sementara kita menghabiskan waktu untuk Menangisi hal yang Rugi mending kita ngapain ya? Gitu banget lu Bekarya Bekarya Nge-flok nih kayaknya Nah Nah ini contohnya nih Keren banget Pokoknya gitu lah Karena dunia tuh Terlalu luas cuma untuk menyedihkan satu masalah kecil Wah Terimakasih ya Belum 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 Mau nangis ya Tetep ya Gimana gue habis tuh Jadi yuk Kita close-in aja yuk Nah ini dia Seru sekali perbincangan kita kali ini ya Terus Boleh juga sekali lagi diingetin Channelnya YouTube Ayah dan Ipul Di Ayah Ipul Ya Nanti bisa cek tuh Terus di subscribe Jangan lupa Loncengnya juga di bunyi Nyalakan Ya kan Kan contentnya banyak tuh Like-like Terus ya Ingat komen Pasti tau Tid Bikin hati kita Hahahaha Gak kalo di Kalo di Di content kita biarin dia orang Biasanya Kalo baca Commenter-menter yang Begitu Don Hahahaha Boleh dibawah Kayak kasar juga Jangan Biarin aja Ya Itu Itu justru Pemicu buat kita Untuk jadi lebih baik Yes Betul Kalo gini ya Misalnya nih Kita ngomongin Kamu kan gitaris Punya lagu Lagumu kamu bikin Terus kamu dengerin ke temenmu Yang temenmu pasti akan bilang Lagunya bagus men Bagus men Filmnya tuh bagus men Kalo temen yang ngomong Iya Maksudnya gini Maksudnya gini Perdengarkan ke orang lain Yang gak kenal kamu Kalo dia bilang Lagunya kurang asik mas Atau lagunya jelek mas Mungkin memang jelek Iya bener Jadi kita harus ini lagi ya Iya Tapi kalo temen Pasti akan ngomongin Wah bagus 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 Karena temen support Jadi proven juga Iya Tapi kita butuh sesuatu Masukan lagi nih Untuk Menaikan level kita Itu Gapapa di omongin Di omongin Di Comment jelek Comment apaan So Aku malah seneng sih Kalo ada yang komen jelek Atau apa Jadi kita bisa Maksudnya pasti lagi Maksudnya ambil kekurangan itu Kita tau Yang kurang dari sini Oke Kau akan kunjukin Makanya kalo Kayak saya gitu Di omongin jelek Sama yang udah-udah Ya udah lah Iya Bener Jadi saya bisa Kita closing aja Gimana guys Iya nih Ini beneran di closing Beneran Ini yakin nih Ini closing beneran nih Jadi Lihat jelas Lihat jelas Oke Gue udah gini udah nungguin nih Ada apa nih Ada apa nih Oke terimakasih Ayah sama Ibu Semoga selesai Senang bisa mampir kemari Oke Ntar dateng lagi Oh siap Dan kita juga bakal nongkrong Di chat media Poling Siap Oke Terus nongkrong di channelnya Terimakasih banyak ya Terus Jangan lupa Jangan lupa di ingetiskan lagi Boleh instagramnya Jangan lupa juga Subscribe channel kita Yaiyalah Wajib Yaiyalah Di Sky Hesky Oke Yang penting kalian nonton iklan jangan di skip lah Kalau 15 detik doang Iya Ini kan ada 15 detik Udah mau di skip Ngapain sih gitu kan Nonton iklan aja Iya Amin Gak apa juga Pokoknya gak nonton kontennya Semua Oke Terus Gue Ryo Akhir kata mengundurkan diri Dan saya Hesky Dan konten baru kita Martin Yo Allah Martin Si Bundy itu doang Presetnya Oke See you Next See you Bye 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 Bye